Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman hari ini yang ditulis oleh Dr. Kathleen Lewijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Pengunduran Agama. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. 2 Tomotius 3 ayat 5 Sementara kita bersyukur atas pengabaran Injil ke seluruh penjuru dunia dimana banyak orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat serta menantikan kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Namun tidak berarti perkembangan kekristenan tersebut adalah suatu perkembangan yang murni. Sebaliknya Alkitab meramalkan bahwa kemunduran kerohanian yang sejati akan terjadi menjelang akhir zaman. Paulus mengatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5 bahwa ketahui lah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Demikianlah sekarang ini kita dapat melihat cinta diri serta lebih mementingkan kekayaan telah menggantikan roh Kristus dalam hati banyak orang. Mereka tidak mau menggunakan asas-asas dan hukum Allah untuk membimbing kehidupan mereka. Kita dapat melihat sikap tidak peduli terhadap hukum telah merajalela dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Matius 24 ayat 12. Ini adalah suatu keadaan yang sungguh menyedihkan. Banyak orang yang semulanya sangat setia, namun dengan berjalannya waktu akan meninggalkan Tuhan dan mempunyai kehidupan yang tidak berbeda dengan orang yang non-Kristen. Alkitab memberikan contoh seorang yang bernama Demas. Nama Demas hanya dituliskan tiga kali saja di dalam Alkitab. Dua ayat menyebutkan bahwa Demas berada bersama dengan Paulus. Itu dalam kolose 4 ayat 14 mengatakan Salam kepadamu dari tabib Lukas yang kekasih dan dari Demas. Kemudian dalam Filemon 23 dan 24 dikatakan Salam kepadamu dari Epatras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus dan dari Markus, Aristarkus, Demas dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Jadi jelas Demas sama-sama menginjil bersama dengan Paulus. Kemudian sama-sama menderita bersama Paulus. Namun bila kita membaca dari 2 Timotius 4 ayat 10 Semoga kita dengan pertolongan Tuhan akan selalu memiliki kerohanian yang kuat sampai kesudahan. Sebab Matis 24 ayat 13 mengatakan Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Terima kasih.